Halo semua teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Eric Delodo Dan pada hari ini aku akan memberikan kalian beberapa tips atau travel guide Buat kalian yang mau ke Bali untuk pertama kalinya Dan kalian masih awam tentang Bali Let's check it out Bali adalah salah satu destinasi yang sangat luar biasa Dimana kalian bisa pergi dengan harga tiket yang murah Pulang pergi, bahkan bisa dapat diskon yang lebih murah lagi Dan tentunya masih dalam kawasan satu Indonesia Jadi kalian tidak perlu khawatir buat tersesat, buat hilang Ataupun kalian tidak tahu jalan pulang karena disana masih tetap orang Indonesia Jadi tetap aman buat kalian yang mau pergi ke Bali So, disini aku akan memberikan beberapa tips Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu beli tiket ke Bali Ya harus beli tiket dong, kalau kalian tidak beli tiket Memang kalian mau naik mobil atau naik motor Itu tergantung kalian Ke Bali bisa ditempu dengan berbagai cara Kalian bisa melewat transportasi darat atau transportasi udara Itu terserah kalian Buat kalian yang mau ke Bali, cari harga tiket yang murah Dan belinya jauh-jauh hari Sehingga kalian bisa mengestimasi budget yang sesuai dengan kalian Dan kalau bisa planning tripnya juga dari jauh-jauh hari Sehingga kalian bisa menghitung budget-budget yang akan keluar di kemudian harinya Well, kalau bisa kalian cari yang cuacanya tidak pada saat hujan Ataupun lagi tidak bagus Karena itu akan mengganggu perjalanan kalian selama liburan di Bali Kalian nggak mau kan Kalau kalian pergi ke Bali tiba-tiba hujan Dan kalian hanya di dalam hotel duduk manis nonton TV Nggak mau kan Karena kita ke Bali itu untuk eksplor pulau Bukan untuk eksplor hotelnya Ya, walaupun mungkin ada yang eksplor hotelnya Tapi disini aku memberikan tips travel guide Buat kalian yang di Bali Jadi jangan pergi di saat cuaca sedang mujan Kalau bisa juga Jangan cari liburan ke Bali Pada saat hari-hari raya Ataupun hari rasional Atau mungkin hari libur panjang anak-anak sekolah Karena itu tempat-tempat wisata bakal padat banget Sehingga harga tiket pesawat naik Harga makanan juga naik Harga hotel juga naik Semuanya naik Yang harga naik ketika saat libur Hari raya, tanggal merah, ataupun libur nasional Jadi kalian nggak mau kan Lagi foto-foto bagus, foto-foto cantik Eh, tahunnya rame banget Itu adalah sesuatu yang Ya, agak sebel sih kalau ngeliatnya Tips yang kedua adalah Kalian harus mencari tempat tinggal Kalian bisa pilih hotel, hostel Ataupun Seperti tempat tinggal yang lebih murah mungkin Yang mungkin sehari itu bisa mengeluarkan budget sekitar 100 ribu Juga ada Ataupun kalian mau yang lebih murah mungkin Seperti villa Ataupun Hotel bintang lima Itu semua terserah kalian Dan sesuai dengan budget yang kalian mau Karena Di Bali itu Sangat banyak tempat tinggal Ataupun hotel-hotel Yang bintang tiga sampai lima Hostel, villa, dan semuanya Yang sesuai dengan apa yang kalian mau Semuanya tersedia di Bali Jadi kalian jangan takut Untuk tidak dapat tempat tinggal di Bali Yang perlu kalian takutkan adalah Mencari tempat tinggal Yang mungkin terkenal Ataupun bintang lima Dan cunya juga berada di depan pantai Nah itu biasanya sangat sulit untuk didapatkan Karena Apalagi kalau hari libur Udah pasti Full box Jadi Kalian harus cepat Untuk mendapatkan Kamar Jadi itu semua tergantung kalian Kalian tinggal Cari hotel yang sesuai dengan Rate budget kalian Dari pesaran 100 ribu sampai jutaan Juga ada Dari bintang tiga sampai bintang lima Juga ada Tersedia So It's up to you guys Yang penting Jangan sampai tidur di jalan ya Ya Oke Tips yang ketiga adalah Rencanakan tempat yang ingin Kalian tuju Kalian gak mau kan Misalnya kalian sedang bermain di barat Tiba-tiba Main ke selatan Tiba-tiba main lagi ke barat Tiba-tiba main ke utara Kalian gak mau kan Menghabiskan waktu Lebih lama di jalan Sampai Mungkin 3 jam di jalan 4 jam di jalan Atau mungkin bisa Setengah hari di jalan Karena waktu tempu yang sangat jauh Nah Disini aku saranin buat kalian Untuk menghemat waktu Jadi Rencanakan Tempat yang kalian tuju Dengan lebih Tepat Contohnya seperti ini Kalian bikin list Tempat-tempat yang ingin kalian tuju Misalnya Kalian ingin pergi ke daerah kuta Nah Kalian bikin list Tempat-tempat mana saja Yang harus kalian kunjungi Di Daerah sekitar kuta Kalian list down Beberapa tempat Kemudian Kalian lihat Dan cari Ataupun research Harga-harga Yang mungkin Akan kalian keluarkan Saat berada di sana Jadi Kalian mempunyai List harga Kalian mempunyai List tempat juga So Sehingga kalian bisa Menghemat budget Dengan lebih baik Dan Kalian tidak perlu Membuang banyak Waktu di jalan Usahain Kalian memilih tempat Yang berdekatan Dengan tempat Yang ingin kalian tuju Contoh lain Adalah ketika Kalian bermain Di daerah Ubud Atau Uluwatu Dan segala macem Cari Spot-spot tempat Yang Berdekatan Dengan daerah tersebut Sehingga Kalian tidak perlu Jauh-jauh lagi Untuk pergi Ke daerah sana Sehingga Kalian bisa Menghabiskan Banyak tempat Pada satu hari Sehingga Kalian tidak perlu Membuang Banyak-banyak Waktu Dan Kalian juga Harus list down Harga-harga Yang mungkin Akan kalian keluarkan Selama berada di sana Jadi Kalian tidak Kaget Ataupun Shock Ketika Ingin mengeluarkan Harga segini So Jadi kalian mempunyai Beberapa pilihan Ataupun Beberapa option Apakah harga ini Sesuai dengan Tempat yang ingin Kalian tuju Ataupun Harga ini Sesuai dengan Budget kalian Jika tidak Kalian kan bisa Dibuang saja Dari list Dan mencari list Yang beda lagi Kalian bisa menambah Listnya lagi So Itu dapat Menghemat Waktu kalian Dan dapat Lebih Efisien Travel tips Yang keempat Yaitu Habiskan waktu Atau Luangkan waktu Kalian Buat Melihat Sunset Ataupun Sunrise Karena Jarang-jarang Kalian yang Kalau dari Ibu kota Bisa melihat Sunset Dan sunrise Bagus Sunset Dan sunrise Di Bali Ya kalian harus Melihat dengan mata Kepala sendiri sih Baru kalian bisa Wow Terpukau Karena Sunset Dan sunrise Di Bali Sangat bagus Langitnya Sangat mendukung Membuat Warna-warna Sunset Yang biasa Kita lihat Kuning Bisa menyatu Dan penuh Dengan Gradiasi Warna Pink Kuning Merah Dan Bermacam-macam Pokoknya Seperti pelangi Jadi Habiskan waktu Atau Luangkan waktu Kalian Untuk melihat Sunset Yang sangat Bagus Di Bali Kalian bisa Pergi ke Mungkin Ke pantai Ataupun Bisa Menghabiskan Sunset Di tebing Ataupun Di daerah-daerah Atas Daerah Uluwatu Di sana Dan ada juga Beberapa Tempat Rekomendasi Yang sesuai Dengan Kalian Untuk Menghabiskan Waktu Untuk Melihat Sunset Mungkin Kalian Tipenya Yang Luxurious Atau Yang Mahal Kalian bisa Menghabiskan Waktu Di hotel Dengan Kolam Renang Terbuka Atau Infinity Pool Dan Melihat Sunset Di Bali Ataupun Mungkin Kalian Tidak Suka Dengan Hal Seperti Itu Kalian Lebih Suka Menyatu Dengan Alam Juga Bisa Kalian Bisa Pergi Ke Daerah Uluwatu Kalian Bisa Pergi Ke Teping Karanggoma Ataupun Daerah Uluwatu Di sana Banyak Tempat Tempat Spot Atau Tempat Tempat Yang Bisa Mengajak Anda Untuk Menghabiskan Sunset Bersama Sama Nah Jadi Kalian Tinggal Pilih Kalian Mau Pilih Tempat Yang Mungkin Luxurious Atau Mungkin Yang Menyatu Dengan Alam Jadi Semua Itu Itu Akan Refresh Pikiran Pikiran Kalian Yang Sedang Mumet Atau Sedang Banyak Pikiran Sehingga Membuang Racun Racun Stress Kalian Dan Mengalirkan Aliran Darah Kalian Jadi Lebih Santai Travel Tips Yang Kelima Yaitu Jangan Pernah Kalian Takut Tersesat Karena Bali Itu Masih Bagian Dari Indonesia Kalian Masih Ketemu Orang Orang Indonesia Jadi Kalian Tidak Perlu Takut Tersesat Karena Itulah Esensinya Kalian Berlibur Kalian Harus Merasakan Tersesat Dulu Baru Itu Yang Namanya Liburan Kalau Misalnya Kalian Liburan Yang Aman Aman Aja Itu Juga Mungkin Karena Kalian Menyiapkan Segala Sesuatu Dengan Baik Sehingga Kalian Tidak Tersesat Tapi Untuk Kita Yang Mungkin Tidak Terlalu Peduli Dengan Perencanaan Perencanaan Seperti Itu Jadi Tersesat Dalam List Kita Para Traveller Kalian Tenang Saja Orang Orang Indonesia Juga Ramah Ramah Baik Baik Adem Apalagi Para Orang Di Bali Jadi Kalian Tidak Perlu Takut Karena Mereka Akan Senang Biasa Membantu Kalian Dalam Kesusahan So Don't Worry Be Afraid Karena Kalian Tetap Akan Berlibur Dan Menikmati Suasana Suasana Bali Nansiadu Asik Lah Tips Yang Selanjutnya Yaitu Kalian Tidak Perlu Membawa Banyak Sekali Pakaian Karena Kecuali Kalau Ada Model Atau Mungkin Fotografer Atau Mungkin Fashioner Model Atau Kalian Menghadiri Acara Acara Tertentu Ya It's Oke Tapi Buat Aku Tips Buat Kalian Kalian Tidak Perlu Membawa Banyak Sekali Pakaian Karena Saat Di Sana Pakaian Pakaian Tersebut Tidak Akan Terlalu Dipakai Bawa Pakaian Pakaian Yang Seperlunya Ajak Karena Ketika Sampai Di Bali Kalian Tidak Mungkinkan Bermain Seharian Di Hotel Karena Kita Akan Selalu Bermain Di Luar Mengeksplore Bula Wali Jadi Setidaknya Mungkin Sehari Kalian Cuman Mengganti Pakaian Dua Kali Atau Tiga Kali Itu Juga Kalau Kalian Sangat Berkeringat Tapi Buat Aku Kalau Kalian Yang Masih Mau Pergi Untuk Membawa Banyak Baju Ya Itu Terserah Kalian Mungkin Memang Biar Kalian Aman Saja Atau Buat Jaga Itu Juga Tidak Kenapa Kenapa Yang Ketujuh Yaitu Kalian Kalau Pergi Selalu Sedia Dan Bawa Keperlengkapan Obat Obatan Karena Kalian Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Sana Sehingga Kalian Bisa Jaga Ketika Kalian Sedang Berada Di Pulau Bali Bisa Mungkin Bawa P3K Obat Obatan Sakit Perut Ataupun Hansa Plus Atau Ya Berbagai Macam Karena Kalian Tidak Tahu Apa Ekan Terjadi Di Sana Jadi Kalian Harus Selalu Membawa P3K Atau Obat Obatan Untuk Berjaga Di Sana Oke Safety Ya Tips Selanjutnya Yaitu Kalian Bisa Mengeksplore Pulau Bali Pilihan Kendaraan Seperti Mungkin Kalian Bisa Memakai Mobil Atau Kalian Mau Memakai Motor Itu Juga Terserah Kalian Sesuai Dengan Preferensi Kalian Dan Aku Akan Beri Tips Buat Kalian Kalau Kalian Yang Mungkin Ingin Menghabiskan Waktu Dan Tidak Terkena Macet Serta Lebih Cepat Dan Bisa Lebih Menikmati Suasana Suasana Di Bali Ataupun Angin Bali Kalian Menggunakan Sepeda Motor Sepeda Motor Di Bali Itu Juga Murah Murah Itu Seharga Sekitar 70 Sampai 100 Ribu Untuk Satu Motor Dan Bisa Dipakai Seharian Jadi Kalian Tidak Perlu Takut Untuk Sewa Motor Dengan Harga Yang Mahal Karena Biasanya Kalau Kalian Nginap Di Hotel Hotel Itu Juga Akan Memberikan Pilihan Sewa Motor Kepada Kalian Jadi Kalian Jangan Takut Tidak Dapat Mencari Tempat Tempat Penyewaan Motor Di Bali Karena Di Bali Itu Sangat Banyak Tempat Tempat Untuk Menyewakan Motor Motor Mereka Kepada Kalian Dan Tips Buat Kalian Yang Kalau Misalnya Pergi Trip Ke Bali Itu Lagi Rame Misalnya 4 Sampai 6 Orang Kalian Bisa Menghemat Uang Daripada Kalian Sewa Motor Kenapa Tidak Langsung Sewa Satu Mobil Saja Mungkin Kalian Bisa Mengajak Teman Kalian Yang Bisa Bawa Mobil Ataupun Beberapa Teman Kalian Jadi Kalian Bisa Bergantian Untuk Mengendarai Mobil Dan Itu Bisa Dapat Menghemat Banyak Biaya Anggap Aja Satu Mobil Itu Bisa Disewa Sekitar 400 Ribuan Dan Kalian Kalau Misalnya Dibagi Kepada Beberapa Orang Kalian Bisa Mungkin Hanya Keluar 50 Sampai 70 Ribu Bukan Itu Tips Buat Kalian Kalau Kalian Pergi Ke Bali Bisa Sampai 4 Atau 6 Orang Dan Rame Nah Jadi Kalian Bisa Sharing Cost Nah Itu Tergantung Semua Preferensinya Kepada Kalian Aku Disini Bertugas Untuk Memberikan Tips Kepada Kalian Kalau Misalnya Kalian Masih Tidak Tahu Atau Masih Awam Tentang Hidupan Di Bali Nah Aku Kasih Tips nya Dalam Menggunakan Sepeda Motor Ataupun Dalam Menggunakan Mobil Jadi Sharing Cost Setelah Aku Sharing Disini Oke Dan Travel Tips Yang Terakhir Yaitu Nikmati Alam Sebisa Mungkin Nikmati Alam Sebanyak Mungkin Habiskan Waktu Kalian Buat Menikmati Alam Dimana Bisa Relax Dan Refreshing Pikiran Badan Jiwa Dan Raga Sehingga Kalian Tidak Lagi Stress Tidak Lagi Mumet Tidak Lagi Bad Mood Karena Obat Terampuh Buat Kalian Yang Lagi Stress Ataupun Lagi Banyak Pikiran Kerjaan Yaitu Berlibur Menikmati Alam Memandangi Sunset Sunrise Pantai Ataupun Hijau Hijaunya Dedaunan Hijau Hijaunya Pohonan Karena Itu Adalah Salah Satu Obat Yang Bisa Dapat Menyembuhkan Semua Keluhan Kalian Jadi Nikmati Sebisa Mungkin Nikmati Sebanyak Mungkin Jauhkan Kalian Jauhkan Dulu Dari Pekerjaan Pekerjaan Ataupun Tugas Tugas Siang Mungkin Masih Buntuh Kalian Lepaskan Dauh Hulu Sehingga Kalian Bisa Menikmati Alam Dengan Maksimal Gitu Enjoy The Nature Dan itu adalah Tips terakhir Aku Semoga Tips ini Bermanfaat Buat Kalian Sehingga Kalian Tidak Perlu Takut Lagi Untuk Liburan Ke Bali So Thank you For Watching This Video And Enjoy This Video I Hope Semoga Kalian Dapat Memetik Dapat Menikmati Beberapa Tips Yang Aku Berikan Kepada Kalian Sehingga Kalian Bisa Terapkan Saat Di Bali Nanti Dan Aku Doain Buat Kalian Yang Belum Pernah Ke Bali Aku Doain Semoga Kalian Bisa Cepat Ke Bali Karena Bali Itu Salah Satu List Yang Harus Kalian Kunjungi Di Indonesia Ini So Ya Kidoain Semua Buat Kalian Biar Bisa Pergi Ke Bali Amin Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Video Ini Kan Kalau Kalian Masih Penasaran Dengan Bali Trip Atau Nusa Penida Trip Kalian Bisa Langsung Nonton Disini Dan Kalian Bisa Tinggal Klik Di Tombol Sini Atas Sini Untuk Melihat Beberapa Trip Perjalanan Aku Selama Di Bali Ataupun Di Nusa Penida Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Video Aku Sampai Sekarang Dan Buat Kalian Yang Masih Baru Silahkan Tinggal Tekan Tombol Subscribe Di Bawah Ini Like Comment Lagi Video Apa Yang Harus Aku Buat Kedepannya Ataupun Tempat Yang Harus Aku Sharing Kepada Kalian Sehingga Kalian Tidak Perlu Takut Lagi Karena Aku Akan Memberikan Tips Dan Travel Guide Buat Kalian Semua Teman Teman Aku Oke Thank You Guys For Watching This Video And I Hope You Enjoy This Video Dan I See You In Next Video Goodbye I Out Goodbye Goodbye When I'm With You I Am Able To Keep Pushing My Limits And All The Drive That I Have While I'm Going The Distance With You I Didn't Know What I Had Till I Knew What Was Missing And Everything That I Dread While I Build A Resistance Star